Kasat Bin Mas Polres Pasir, AKP Bambang Yuwono dikenal sangat dekat dengan masyarakat Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Keseharian dalam bertugas sebagai abdi negara tak jarang dirinya menyambangi dan menyapa masyarakat di wilayah tugasnya hingga ke pelosok desa. Jual lapangan atau terjun ke desa-desa yang dimiliki Bambang Vespa demikian nama akrabnya di masyarakat, menurun dari orang tuanya yang saat itu menjabat sebagai pasih 1 Kodim 0809 Kediri. Ia juga terlihat begitu dekat dengan wartawan dan tak jarang terlihat ngopi bareng di sebuah warung. Sebelum menduduki jabatan Kasat Bin Mas Polres Pasir, Bambang Vespa sempat 15 tahun ditugaskan di intelijen hingga Kasubak Humas. Selain bertugas sebagai polisi, Bambang juga aktif dalam berbagai perkumpulan, seperti tim Volleypop by Polres Pasir, dan itu dilakukan semenjak dirinya masih bintara. Tak hanya itu, Bambang yang sudah bertugas 35 tahun di Pasir, juga sebagai pendiri dan pembina pas Pasir Scooter Club, OPAS Ontelis Pasir, penggemar burung, batu akik dan bonsai. Di tengah perjalanan hidupnya sebagai polisi, Bambang dipertemukan jodoh dengan seorang wanita Kalimantan dan saat ini sudah dikaruniai 4 anak. Dalam membimbing putra putrinya, pria kelahiran Kota Tahu Kediri tanggal 2 Maret tahun 1966 ini bersama istri tercinta berhasil menyekolahkan anak-anaknya. Dua putranya lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, sementara dua putrinya masih berstatus mahasiswi, satu di Fakultas Psikologi dan satu lagi di Kedokteran Jalur Undangan WIN. Dan semua putra putrinya alumni SMAN satu tanah gerogot. Oke, seperti biasa, sebelum berpisah, kami selalu menyampaikan Bapak Arak. Buah kediri dari Juralis Saifi Buron, mula buron lima jahara lisan. Kalau pedang melukai badan, masih ada jalan untuk sembuh. Namun, kalau lisan melukai hati, kemana obat akan dicari? Kecuali, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!